Golok Maut Jelit 32. Musuhnya Kamlopang yang namanya tercantum dalam daftar musuhnya Kamlopang, hanya tinggal tiga orang lagi yang masih belum dapat dibereskan salah seorang di antara tiga musuhnya itu, yang sampai sekarang masih belum dapat diketemukan jaujaknya, yaitu musuh kuat nomor satunya si Ilbis Rambut Merah Chiong Goteng. Dua orang yang lainnya, yaitu si Siluman Tengkorak Lwi Boktong dan Giyok Bin Giampo Foacitko itu wanita yang dikatakan sebagai ibunya sendiri. Oleh karena keterangannya orang berkedok kain merah itu telah membuat pikirannya menjadi kalut, sebab di antara musuh dan ibu, ia tidak bisa mengambil keputusan secara tegas, jikalau. Bukan karena keterangannya si wanita berkerudung yang menjadi ketua Pek Leng Hue yang baru, mungkin ia sudah tidak mempunyai keberanian untuk hidup lebih lama dalam dunia ini lagi. Di sepanjang jalan ia terus memikirkan persoalan itu dan kini satu persatu mulai dipikirkan dengan seksama. Ia mengharap supaya dugaannya wanita berkerudung itu menjadi kenyataan bahwa Giyok Bin Giampo Foacitko itu benar-benar bukan ibu kandungnya sendiri. Ia lebih suka rahasia yang mengenai dirinya sendiri tetap menjadi rahasia selamanya, ia lebih suka dirinya akan seorang diri daripada mempunyai ibu Hina Jeni yang sudah membuat noda nama keluarganya dan sudah busuk di dalam kalangan rimba persilatan. Perkataannya wanita berkerudung agaknya memang sangat beralasan, jikalau Giyok Bin Giampo benar adalah ibu kandungnya sendiri tidak nanti sampai hilang sifat kemanusiaannya. Mengapa setelah dua kali bertemu muka, sedikitpun Giyok Bin Giampo tidak mempunyai perubahan perasaan apa-apa sekalipun seorang yang sudah tidak mempunyai liang sim, perasaan, juga tidak nanti bisa bersifat demikian kejamnya. Masih ada lagi, tentang dirinya Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa, meskipun di atas gunung Hoa San pernah dengan secara matian merintangi ia turun tangan terhadap Giyok Bin Giampo, Tetapi perbuatannya itu boleh dianggap sebagai suatu perbuatan yang mulia bagi seorang pendekar budiman seperti Hoan Tian Hoa itu, namun masih belum dapatlah dipastikan kalau dia itu adalah ayahnya sendiri, sebab jikalau betul ia adalah ayahnya, mengapa tidak mau mengenali diri anaknya. Dalam hal ini rupanya masih banyak lagi rahasia yang masih sukar dapat dipecahkan kesungguhannya. Yang paling aneh ialah itu orang berkedok kain merah, mengapa ia mengetahui tentang rahasia ini? Selagi Ho Chi Ye Cong masih terbenam dalam lamunannya sendiri, tiba-tiba angin mendesir seolah ada kejadian apa-apa. Dengan cepat ia menghentikan gerak kakinya. Tatkala ia memandang keadaan di sekitarnya, matanya segera dapat melihat ada beberapa puluh bayangan orang yang pada berlarian dan berhenti di tempat kira-kira sejarak tiga tombak dari tempatnya berdiri. Salah seorang di antara orang-orang itu, yaitu yang mengenakan pakaian jubah panjang warna abu dengan dandanannya seperti seorang sastrawan, namun tangannya hanya tinggal sebelah orang itu ternyata bukan lain daripada bekas pecundangnya yang dulu dapat meloloskan diri dari tangannya, yaitu si pedang berdarah Kong Chie, Tian Chu dari perkumpulan Imokau. Tidak usahlah disangsikan lagi bahwa semua yang ada dalam rombongan orang-orang itu adalah orang-orangnya Imokau. Yo Chie Chong memandang serombongan orang-orang itu dengan wawah marwil padan dan metu beringas. Rombongan orang-orang itu, yang rapa-apanya juga sedang mengincar dirinya Yo Chie Chong begitu sampai di tempat tersebut, sudah lantas berpencaran mengambil sikap mengurung terhadap dirinya anak muda itu. Seorang orang tua yang rambutnya putih, metu sipit dan hidung melengkung, keluar dari dalam rombongannya dan maju menghampiri Yo Chie Chong, kemudian berkata sambil ketawa yang kedengarannya sangar menyeramkan, apa benar kau ini Yo Chie Chong yang menjadi pemiliknya golok maut? Yo Chie Chong dengan sikap menghina mengawasi orang tua itu. Benar tidak salah jawabnya ketus dingin. HMM kau berkali telah membinasakan orang-orangnya Inmo kau dan kau juga yang telah mengubrak abrik cabang perkumpulan kami di daerah Intai, maka sekalipun kau mati sampai seratus kali, masih belum cukup rasanya untuk menebus dosamu itu. Sombong sekali sahabat berkata sahabat ini ada orang nomor berapa di kalangat Nkeng O? Kau kenali, aku adalah O Kau Chu, Wakil Ketua, Inmo Kau. Namaku Sumaciu Orang. Memberikan gelar padaku garusa sakti. Kedatanganku justru hendak mengantarkan jiwa anjingmu ke neraka. HMM orang semacam kau ini, masih belum pantas keluarkan kata begitu. Sumaciu lantas berubah wajahnya lantas mementak dengan suara gusar, tidak pantas? Ya, boleh kau rasakan saja sendiri. Sambil berkata badannya pun tidak tinggal diam, terus melangkah maju. Kedua, tangannya cun bergerak saling susul. Kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, dibarengi dengan menuruhnya angin keras meluncur keluar dengan cepat dari tangannya itu dan seolah angin puyuh, telah datang menggulung badannya Yo Chie Cong. Tetapi jago pemilik golok maut ini masih tetap berdiri tegak di tempatnya, hanya bajunya saja yang berkibar tertiup angin serangan seng lawan ia berdiri sambil memandang lawan dengan pandangan matu menghina, kemudian mengayunkan kedua tangannya. Hawa-wap merah putih lantas meluncur keluar menyambuti serangan hebat itu. Ketika kekuatan tenaga dalam yang terhebat yang dilancarkan oleh Sumaciu berbentrokan dengan hawa-wap merah putih itu, seolah batu tercebur dalam empang, dengan sekali terdengar sekali suara beruk lantas lenyap tak berbekas. Bukan Kepalang kaget si Garuda sakti, sebab kekuatan tenaganya yang diperlihatkan oleh lawannya, yang demikian anehnya, baru kali inilah dijumpainya dalam sekian lamanya ia merantau. Kerang kuat lainnya, anak buahnya In Mo Kau, ketika menyaksikan keadaan demikian dengan sendirinya semua pada merasa terkejut. Si pedang berdarah Kong Jie, masih menaruh dendam sakit hati terhadap anak muda itu karena tangannya telah dibikin kutung sebelah sekalipun mengataui Yo Chie Cong ada sangat lihai, tapi ia masih hendak mengandalkan keampuhan senjata pedangnya dan jumlah kawannya yang banyak. Ia hendak menuntut balas sakit hatinya. Maka, sementara Yo Chie Cong baru bergebrak dengan Sumaciu, dengan metu beringas dan hati panas, ia lantas gerakan badannya dan berdiri berendeng dengan Sumaciu, kemudian berkata sambil kertak, Bocah, hari akirmu sudah tiba. Yo Chie Cong melirik padanya sejenak dengan sikapnya yang menghina ia menjawab. Kau yang sudah pernah jadi pecundang dan sekarang hanya merupakan rohnya setan gentayangan, ternyata masih berani membuka mulut besar, betul kau tidak tahu malu. Mendengar jawaban itu dadanya Kong Jie hampir meledak. Dengan menggeram hebat, ia lantas putar tangannya yang cuma tinggal satu. Dengan kekuatan tenaga sepenuhnya, ia menjerang kepada musuhnya yang tangguh itu. Hampir berbareng pada saat itu si Garuda Sakti Sumaciu juga melancarkan serangannya yang tidak kepalang tanggung hebatnya. Dua orang kuat nomor set dari Inmokau itu, Dengan berbareng telah mengeroyok dirinya satu anak muda yang munculnya di dalam dunia Kang Ong belum begitu lama, sebetulnya merupakan suatu perbuatan yang sangat memalukan bagi orang-orang Kang Ong. Tapi karena mereka menganggap dengan sendirian tidak mampu menandingi lawannya, maka dengan secara pengecut mereka menggunakan siasat yang sangat rendah itu. Karena mereka merupakan orang-orang kuat yang bukan sembarangan, maka serangannya itu ada sangat dasyat, angin yang timbul dari serangan mereka seolah-olah hombak laut dan angin pujuh yang sedang mengamuah hingga di tempat sekitar satu tombak, masih terasa hebatnya serangan tersebut. Yu Chie Chong Wu juga tidak berani berbuat gegabah lagi, dengan ilmunya Liang Kek Chin Goan, ia menyambuti serangan kedua orang kuat itu. Ketika kekuatan kedua pihak saling beradu, lantas terdengar suara gempuran hebat, Yu Chie Chong badannya agak tergetar, tapi sebentar saja sudah bisa berdiri tegak lagi sedang pihaknya Sumaciu dan Kong Jie, masing-masing sudah dibikin terpental sejauh, setindak dan setindak. Mereka nampaknya masih pada sempoyongan, lama sekali baru bisa berdiri tegak kembali sambil ketawa Yu Chie Chong berkata, Biarlah kalian berdua belajar kenal apa yang dinamakan Chi Yang Keng. Penaga telapak tangan. Badannya agak mendak, kekuatan tenaganya dipusatkan pada kedua tangannya, ilmu Kang Goan Chin Chao-nya telah dikerahkan sampai 10 bagian penuh. Mendadak tangannya didorongkan keluar, lalu dengan segera terdengar suara seperti geledek menyambar. Kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat meluncur keluar. Si Garuda Sakti Sumaciu dan si pedang berdarah Kong Jie berubah wajahnya sah ketika. Tetapi dihadapannya anak muda untuk tarik mundur dirinya. Apalagi tadi mereka sudah keluarkan omongan besar. Maka itu, dia mereka hanya bisa kertak gigi, dengan tenaga sepenuhnya keduanya lalu melancarkan serangannya juga. Setelah terdengar suara gempuran hebat, terdengar dua kali suara seruan tertahan. Sumaciu sudah mundur sampai sejauh dua tombak wajahnya pucat. Pasti laksana mayat. Dadanya dirasakan bergolak, napasnya empas sempis. Kong Jie terus terpental mundur ke arah rombongannya sendiri, mulutnya menyemburkan darah segar. Sisa kekuatan serangan Yo Chie Cong tadi ternyata masih menimbulkan gelombang angin hebat, sehingga rombongan orang-orang Imokau yang berdiri di sekitarnya pada berkibaran baujunya. Malah beberapa di antaranya sudah rubuh terjengkang. Di pihaknya Yo Chie Cong sendiri, saat itu orangnya masih berdiri tegak laksana gunung taisan wajahnya sedikit pun tidak memperlihatkan perubahan apa-apa. Kejadian serupa itu telah membuat semua orang-orang Imokau yang termasuk orang-orang kuat kelas satu pada merasa ketakutan setengah mati. Yo Chie Cong sambil delikan matanya berkata bengis. Di antara kalian, kalau ada orang yang berani terus terang mengatakan apa sebabnya Imokau selalu memusuhi aku, selalu mau ijiwaku, akan ku berikan padanya kesempatan untuk hidup, Aku cuma mau cari orang yang menjadi biang keladinya dan tidak suka meremlit orang yang sama sekali tidak berdosa. Tapi kalau kalian masih tidak mengindahkan peringatanku ini, jangan menyesal sebentar akan rasakan sendiri akibatnya. Rombongan orang-orang ijiulantes menjadi gempar. Si Garuda Sakti Sumaciu mengawasi semua anaknya dengan buah sejenak, kemudian memberi perintahnya dengan suara keras semua maju. Anak buah Imokau Jung berada di sekitar tempat itu semuanya lantas berteriak dan menyerbu berbareng. Perbuatan mereka itu seolah seperti yang kerangsukan setan, kalap tanpa menghiraukan akibatnya. Yo Chie Cong dengan mati merah dan hati panas lantas membentak keras kalian cari mampus. Tangannya pun tidak tinggal diam. Dengan gerak tipu jurus ketiga yang dinamakan Sin Hang Lok Yap dari ilmunya Obok Sin Kang, terus memapaki serbuannya orang banyak yang sudah seperti orang-orang gila itu. Seketika itu kekuatan yang maha hebat terus menggulung orang yang datang menyerbu sebentar kemudian lalu terdengar suara jeritan di sana-sini. Orang-orang yang tadinya datang menyerbu lebih, dulu adalah orang-orang pertama yang rubuh menjadi korban. Badan mereka sudah dibikin terapung tinggi ke tengah udara. Dan kemudian, ketika Yo Chie Cong menyusul dengan serangan lanjutannya yang dinamakan Lo He Chiu Ko, kekuatan yang lebih hebat dari iang duluan juga menggempur orang-orang yang berani maju mendekatinya sehingga semuanya pada terpental balik dan jatuh bergulingan jauh. Suara jeritan ngeri lantas terdengar. Berganti badan orang berterbangan dan jatuh bergelimpangan sebentar saja, di atas tanah di sekitar tempat tersebut sudah penuh dengan badannya orang-orang yang jatuh binasa dan terluka. Hanya beberapa gelintir di antara mereka, yang agak lebih baik kekuatannya, masih coba berkutat hendak memberikan perlawanannya. Yo Chie Cong dengan kertak gigi lantas merubah tipu silatnya lagi. Kali ini ia menggunakan tipunya yang dinamakan Kian Hun Sitsuk. Beberapa orang yang menjadi korban pertama dari serangan yang disebut belakangan ini sudah lantas binasa seketika itu juga tanpa dapat mengeluarkan suara apa-apa. Yang terkena serangan agak ringan, mulutnya pada menyemburkan darah segar dan badannya pada terpental sejauh lima tombak lebih, sehingga dalam waktu sekejapan mati saja beberapa puluh orang kuat itu pada binasa atau terluka berat. Tidak ada seorang pun juga yang dapat lolos dari bencara tersebut. Sekalipun Sumaciu sendiri, itu wakil ketua Inmokau, yang kekuatannya tentulah yang paling tinggi di antara mereka, juga memuntahkan kecap dari mulutnya. Yo Chie Cong perlahan menghampiri Sumaciu. Pada saat itu, Sumaciu yang biasanya sangat garang, wajahnya sudah sebentar pucat sebentar merah dan terus mundur ke belakang beberapa tindak. Sumaciu sekarang kaulah yang harus menjawab pertanyaanku, demikian Yo Chie Cong, terus berjalan setindak demi setindak. Sebelum Sumaciu dapat menjawab mendadak terlihat berkelebat sesosok bayangan orang yang terus meluncur turun ke tengah lapangan. Ketika Yo Chie Cong membalikan badannya untuk melihat siapa adanya orang yang baru datang itu, kiranya ia adalah seorang-orang dengan perawakan tinggi besar dengan kain kerudung yang membungkus kepalanya sampai sebatas pundak. Dalam hati diam Yo Chie Cong berkata, A-a-a-a, inilah orangnya yang menjadi biang keladi. Orang aneh itu setelah datang dekat dan mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut sesaat lamanya memalingkan mukanya ke arah Yo Chie T-ong. Dengan suara mengandung rasa gusar yang meluap, berkatalah ia. Setan cilik kau cumu kalau sampai tidak bisa menghacurkan tulangmu, bersumpah tidak mau jadi orang lagi. Orang aneh yang berkerudung itu memang bukan lain daripada kau cu, pemimpin dari perkumpulan Imo Kau, yang tempoh hari pernah bergebrak sekali dengan Yo Chie T-ong. Kekuatan kedua pihak, dalam pertempuran waktu itu ternyata masih berimbang sudah barang tentu kau cu itu masih belum tahu kalau baru ini Yo Chie T-ong sudah berhasil meyakinkan ilmu silat kelas tertinggi, Old Boxing Kang yang tertulis dalam dua potongan kayu pusaka, sehingga baik kepandaya ilmu silatnya maupun kekuatan tenaga dalam serta luarnya, sudah meningkat jauh lebih tinggi berlipat ganda daripada tempoh hari ia menempur kau cu misterius itu. Yo Chie T-ong dengan mati merah membara lantas berkata dengan suara bengis, setan tua bangkotan apa maksud kau berkali mengutus anak buahmu menyusahkan aku? Hahaha, hahaha, setelah kau mati nanti, suhumu yang sudah jadi setan itu bisa kasih tahu sendiri padamu. Terperanjat Yo Chie T-ong bukan main ketika mendengar jawaban tersebut kira bagaimana orang aneh ini bisa mengetahui kalau suhunya sudah binasa. Waktu suhunya pertama mendapat bencana, pada 20 tahun berselang, Kala itu Yo Chie T-ong sendiri masih belum dijelmakan ke dalam dunia sudah tentu apa yang dimaksudkan dengan kematian suhunya itu, pasie adalah kematiannya yang kedua kalinya di dalam goa batunya. Setelah berpikir sejenak segera ia dapat mengamhil keputusan hendak membuka kedoknya orang aneh ini lebih dulu. Oleh karena sudah ada ancar, maka ia tidak mau menjawab perkataan musuhnya sebaliknya dengan kekuatan tenaga sepenuhnya sudah menyerang cepat bagaikan kilat. Kau cu dari Inmo Kau itu tidak menjadi gugup karenanya sebaliknya malah lantas perdengarkan suara ketawanya yang seram, kemudian mengangkat tangan menyambuti serangan lawannya yang mudah suara amat nyaring segera terdengar. Yo Chie T-ong sudah terpental mundur satu tindak. Tetapi kau cu dari Inmo Kau itu sudah mundur terhuyung sampai tiga tindak. Yo Chie T-ong tidak mau memberi kesempatan seng lawan dapat memperbaiki posisinya, dengan cepat ia susulkan serangan lainnya dengan menggunakan tipu serangan kian hun sit se di antara gemuruh suara angin terdengar suara keluhan tertahan badan kau cu Inmo Kau itu sudah terhuyung lagi ke belakang. Yo Chie T-ong masih belum mau sudah begitu saja. Dengan cepat ia menggunakan ilmunya menggeser tubuh mengganti bayangan titik. Cepat bagaikan kilat ia sudah memutar tubuh dan tak kala balik kembali, di tangannya sudah menggenggam kerudung kau cu Inmo Kau. Kau cu Inmo Kau setelah terbuka kedoknya, telah perdengarkan suara seruan kaget. Sekarang Yo Chie T-ong baru dapat melihat wajah aslinya orang aneh itu, yang ternyata adalah seorang-orang berwajah buas macam setan, rambutnya berwarna merah seperti darah. Dalam kagetnya ia berseru, iblis rambut merah. Iblis rambut merah T-ong Kho T-eng, merupakan musuh kam lopang nomor satu juga di alah orang yang melakukan pembunuhan kedua kalinya terhadap dirinya Yo Chin Hoan, suhunya Yo Chie T-ong dengan kedua orang susyoknya, Tio Lip Tzu dan Cek Kun. Maka itu, orang ini merupakan musuh terbesar dan musuh utama kam lopang juga musuh utamanya Yo Chie T-ong sendiri. Kegusaran dan kedukaan Yo Chie T-ong hampir tidak dapat dikendalikan lagi. Sungguh tak pernah disangka kau cu dari Inmo Kau inilah ada itu orang yang setiap saat, setiap detik tak dapat dilupakan dan dialah orang yang sudah dicarinya kemana-mana sebagai musuh nomor satu kam lopang. Yo Chie T-ong merasa gegetun pada dirinya sendiri mengapa seujak lama tidak pernah memikirkan tentang ini. Perkumpulan Inmo Kau menggunakan kata Im dan Mo sebagai nama dan Inmo, iblis dari acerat, ini juga merupakan julukan dari T-ong Goteng. Sejak Yo Chie T-ong muncul di dalam dunia Kang O, perkumpulan Immo Kau ini lantas menyiarkan berita yang mengatakan bahwa pemilik Golok Maut yang sedang mengganas saat itu bukanlah Pang Cu dari kam lopang sendiri dan sekarang, kalau dipikir, barulah menjadi terang-benderang persoalannya. Sebabnya ialah, suhu dan susoknya semua diminasakan oleh iblis tua ini sendiri sudah dengan sendirinya hanya dia sendiri yang mengetahui kalau orang yang mengaku pemilik Golok Maut dan yang sudah menyaruh sebagai Yo Chin Hoan, bukannya Pang Cu dari kam lopang. Kalau Immo Kau telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi Yo Chie T-ong dulu, maksud dan tujuannya sudah lah pasti mereka hendak menyingkirkan bencana di kemudian hari bagi pertumbuhan perkumpulan tersebut. Iblis rambut merah T-ong Goteng, setelah kerudungnya dicopoti oleh Yo Chie T-ong, selain merasa gusar, juga merasa kaget. Apa yang lebih mengherankan, bocah ini mengapa dalam waktu singkat tidak terlihat, kekuatannya sudah bertambah begitu banyak sungguh ini merupakan kejadian aneh luar biasa baginya. Matanya Yo Chie T-ong beringas hampir mengeluarkan darah, badannya bergemetaran saking marahnya sambil kertak gigi ia berkata dengan suara bengis. T-ong Goteng, hukuman atas semua dosamu sudah tidak mungkin kau menghindarkannya, sekarang aku pasti hendak mencincang dirimu sebingga menjadi berkeping. Aku juga hendak membasmi semua anak buahmu, hingga peristiwa berdarah yang kau timbulkan kepada Kam Lopang, aku akan ulangi kepada dirimu dan semua anak buahmu. Si iblis rambut merah T-ong Goteng meski ada merupakan satu iblis yang sangat buas dan kejam, tapi tidak urung dibikin keder oleh perkataan Yo Chie T-ong yang penuh rasa dendam ini. Dengan kekuatan dan kepandayan yang dimiliki oleh malaikat maut kecil ini, memang ia dapat melakukan seperti apa yang diucapkan. Setan cilik, tadi aku sudah katakan bahwa aku hendak bikin hancur lebur tulangmu cuma demikian saja ia bisa menjawab. Iblis tua aku bereskan kau dulu, nanti baru akan kubasmi habis seluruh anak buahmu kata Yo Chie T-ong pula dengan wajah yang bengis. Baru sawja perkataannya ditutup, ia sudah melancarkan serangannya yang sangat dasyat. Serangan yang dilakukan dengan penuh rasa gusar yang miluap itu sudah tentu jauh lebih hebat dari biasanya. Yo Chie T-ong sudah merasa gemas sekali terhadap iblis ini, ia segera dapat membereskan jiwanya, supaya segera dapat melampiaskan kemendongkolannya yang terpendam dalam hatinya sekian lamanya. Si iblis rambut merah terkewujud. Ia juga terus menyambuti dengan sepenuh tenaga. Tidak lama kemudian kekuatan kedua pihak lantas saling beradu suara gempuran terdengar. Si iblis rambut merah sudah dibikin terpental mundur sampai tiga tindak. Dadanya dirasakan bergolak, hampir saja ia muntah darah. Yo Chie T-ong berheni isu saat, lalu mengirim serangannya. Yang kedua, kali ini ternyata jauh lebih keras dan jauh lebih hebat daripada serangannya yang pertama tadi. Si iblis rambut merah tidak berani menyambuti dengan kekerasan. Ia hanya berkelit mengelakan serangan seng lawan. Dari samping ia pun mengirim serangan balasan. Dalam hati ia sudah mengerti kalau hari ini, kalau ia tidak berhasil membinasakan lawannya yang sangat tangguh itu, pastilah Imokawa akan mengalami keruntuhan hebat. Maka itu serangan yang dilancarkan tadi itu juga tentunya sangat ganas dan teleng pertempuran ini ada merupakan pertempuran antara mati dan hidup. Ketika serangannya Yo Chie T-ong tadi tidak mengenakan sasarannya, Diam juga merasa terkejut, dengan cepat lalu ia mengeluarkan ilmu menggeser tubuh mengganti bayangannya. Gerakannya ini hampir bersamaan waktunya dengan waktu si iblis rambut merah mengeluarkan serangannya. Sesungguhnya tidaklah kecewa si iblis rambut merah menjadi pemimpin dari suatu perkumpulan besar dan tercatat sebagai musuh kamlopang nomor satu, sesaat ketika badan lawannya melejit dan lenjap dari depan matanya, segera ia menarik kembali serangan tangannya dan mundur satu tombak. Dengan demikian sehingga keduanya lalu berdiri berhadapan kembali dalam jarak tiga tombak. Yo Chie T-ong yang sudah dipenuhi hawa nafsu hendak membunuh, sedikit pun tidak mau berhenti mengasuh cepat bagaikan kilat badannya sudah bergerak maju lagi. Serangan yang dilancarkan kali ini sudah menggunakan gerakan dari jurus kedua yang dinamakan Lip Chiang Tu Leong dari O. Wok Sin Kang. Tipu serangan itu tampaknya sangat aneh dan ganjil yang tidak ada tandingannya di dalam dunia rimba persilatan. Iblis rambut merah melongo menyaksikan lawannya ini menggunakan tipu serangan yang sangat ganjil dan belum pernah dilihatnya selama hidupnya. Serangan tersebut hampir mengancam seluruh bagian terpenting dari anggota badannya. Tampaknya serangan itu untuk dihindarkan dengan tangkisan bagaimanapun juga rasanya sukar sekali, maka seketika itu juga semangatnya lantas terbang. Dalam gugupnya terpaksa ia menggunakan ilmunya yang dinamakan naga terbang ke langit, badannya melesat tinggi ke atas, di tengah udara badannya berputaran, demikian barulah dapat ia terhindar dari serangan lawannya yang mematikan. Namun tidak luput sekujur badannya sudah bermandikan keringat dingin. Beruntun tiga kali serangan sudah dilancarkan oleh Yo Chi Ye Cong tetapi ternyata masih belum berhasil menundukkan lawannya maka hatinya sudah semakin gemas. Kali ini masih tetap menggunakan serangan Lip Chi Yang Tu Leong. Si iblis rambut merah Chi Ong Go Teng, yang masih belum dapat kesempatan memperbaiki kedudukannya, kembali merasakan datangnya serangan hebat. Iblis yang sudah pernah mengganas dan malang melintang di dalam kalangan Kang Ou selama beberapa puluh tahun, baru hari inilah untuk pertama kalinya menemukan lawan demikian tangguhnya, juga merasakan pengalaman yang begitu pahit, maka timbulah pikiran buasnya. Kedua tangannya lantas diputar cepat, dengan ilmu silatnya menutup langit dan matahari menutup rapat seluruh bagian terpenting pada tubuhnya, kedua kaki melakukan serangan dengan tendangan beruntun, cepat laksana titiran. Jikalau Yo Chi Ye Cong berani maju secara keras, tentulah ia akan mengalami tendangan kakinya iblis itu yang dapat membinasakan. Tetapi kakinya si iblis sendiri juga seolah diberikan pada seng lawan. Menimbang akan untung ruginya, terpaksa Yo Chi Ye Cong merubah siasat bertempurnya. Dengan kero menyerang lantas hendak menunggu lawannya. Si iblis rambut merah sama sekali tidak pernah menyangka kalau seng lawan yang masih muda itu dapat merubah siasatnya begitu cepat, ya hanya dapat merasakan angin kuat sudah menggempur dirinya dan tipu silat menutup langit dan matahari tadi ternyata tidak lagi berhasil menahan serangan seng lawan. Selagi si iblis hendak lompat menyingkirkan diri dari bahaya sudah terlantat, sudah kasep. Setelah terdengar suara gedebuk yang amat keras, kedua tangannya dirasakan sakit sekali se-akan mau patah. Dadanya sudah terkena telak serangan tangan Yo Chi Ye Cong seolah digempur oleh barang berat ribuan kati, seketika itu ia berseru tertahan badannya juga mundur lima langkah. Yo Chi Ye Cong yang sudah bertekad bulat hendak mengambil jiwa musuh besarnya ini, sudah tentu tidak mau memberi kesempatan bernapas pada si iblis tua. Tangannya dengan cepat sudah digerakkan lagi, suatu kekuatan tenaga dalam yang mahadasyat meluncur keluar dari tangannya. Dengan kekuatan ini ia mau menerkam dirinya iblis rambut merah. Tangan kanannya pun tidak tinggal diam, masuk di balik baju dan keluar lagi dengan golok maut. Si iblis rambut merah yang menyaksikan keadaan demikian ternyata sama sekali tidak gugup. Ia memutar kedua tangannya hendak mengelahkan kekuatan tenaga Yo Chi Ye Cong yang mau menekan dirinya kemudian ia berkata dengan suara serem. Setan cilik aku mau lihat kau masih bisa lari kemana. Baru saja iblis rambut merah itu menutup perkataannya, Yo Chi Ye Cong merasakan ada serangan dari belakangnya maka dengan cepat sudah menggeser tubuhnya ke kanan sampai delapan kaki jauhnya, kemudian balikan badan seketika itu ia kaget seperti disambar geledek. Badannya sampai tergetar. Giyok Bin Giampo Foa Chit Kou dan Sisi Luman Tengkorak Lwi Bok Tong kedua-duanya tampak berdiri sejauh dua tombak di belakang bekas tempat ia berdiri tadi. Rasa perihatinya Yo Chi Ye Cong saat itu benar-benar jauh lebih hebat daripada akan menerima kematian. Tiga iblis tangguh yang berdiri di hadapannya, semua merupakan musuh kuat perguruannya. Tidak pernah ia menyangka kalau mereka bertiga bisa bergan dengan tangan bekerja sama. Dua orang di antara ketiganya saja, masih belum menjadi soal baginya. Tetapi dengan adanya Giyok Bin Giampo juga di situ yang mungkin adalah ibu kandungnya sendiri, baginya benar-benar merupakan suatu duri di mata, sukar rasanya untuk ia melaksanakan usahanya menyingkirkan musuh perguruannya. Perkataan wanita baju merah berkerudung tempoh hari itu seolah masih berkumandang di telinga. Dengan sorot matanya yang sayu, Yo Chi Ye Cong menatap wajahnya Giyok Bin Giampo. Tetapi apa yang ia dapatkan dari wajah yang masih ayu itu, ternyata hanyalah rasa perasaan permusuhan, kebencian dan kebuasan. Malaikat itu, hatinya seperti berteriak, dia bukan ibumu bukan, bukan itu hanya kesalahannya itu orang berkedok kain merah yang sudah keliru dalam anggapannya sendiri. Dia hanya Giyok Bin Giampo. Dia harus pinasa di ujung golok maut. Belum lagi hilang lamunannya, ketiga iblis itu sudah maju ke hadapannya mengambil sikap mengurung. Tetapi lain pikiran saat itu timbul dalam otaknya Yo Chi Ye Cong. Seandainya wanita ini benar-benar adalah ibunya dan ia sekarang akan membunuhnya, betapalah sakit hatinya, akan jadi manusia macam apakah dia? Betapapun besar dosanya seorang ibu, di dalam dunia ini tidak ada anak yang tega membunuh mati ibunya sendiri. Rasa pedih yang menjelubungi hatinya membuat wajahnya Yo Chi Ye Cong beberapa kali berubah. Giyok Bin Giampo Foacitko yang usianya sudah lanjut, wajahnya masih tetap cantik seperti gadis jelita begitu pula bentuk tubuhnya, langsing montok menggiurkan setiap hati kaum pria semua gerak-gerik dan senyumnya cukup menawan hati setiap orang. Saat itu ia gerakan badannya, matanya mengerling ke setiap orang yang ada di sampingnya jari tangan kanannya yang lancip dengan sangat luas. Dia terus coba membereskan rambutnya riapan tertiup angin, setelah itu kemudian ia membuka mulut dan perdengarkan suaranya yang merdu merayu. Bocah, sekali lagi ku tanyakan padamu. Bagaimana sebetulnya dengan Giyok Bin Kiam Hek Hoan Tian Hoa? Yo Chi Ye Cong yang pikirannya sudah seruat dan kalut menjawab gemas. Sudah binasa. Apa benar? Percaya atau tidak terserah padamu? Wajahnya Giyok Bin Giam Po terlihat muram saat itu. Si siluman tengkorak lwi bok tong lantas perdengarkan suara ketawanya aneh, kemudian berkata dengan suara ketus. Setan cilik. Apa sepotong kayu ou bok polok itu masih ada di badanmu? Sebenarnya memang iblis ini masih tahu yang di badannya Yo Chi Ye Cong sendiri masih ada sepotong kayu yang lainnya, malah sekarang ia sudah berhasil memahami seluruh isinya yang tentera dalam dua potongan kayu pusaka itu. Yo Chi Ye Cong lantas menjawab sambil tepok pinggangnya, ada di sini kau mau apa? Lekas serahkan padaku supaya aku dapat memberikan kematian secara sempurna padamu. Ou bok polok bagimu sudah tidak ada gunanya. Si luman tengkorak yang saat itu belum mengerti apa maksud perkataan Yo Chi Ye Cong lantas menanya. Kenapa? Sambil delikan matanya, Yo Chi Ye Cong menjawab dingin. Sebab kau cuma bisa hidup sampai sekarang ini saja kah sudah tidak ada waktu lagi untuk memahami isinya. Ha, setan cilik nanti kuremukan tulangmu sehabis keluarkan perkataannya, ia pun menyerang dengan tiba-tiba. Sambil ketawa dingin Yo Chi Ye Cong angkat tangannya menyambuti serangan lawan. Si iblis rambut merah, berbareng pada saat itu, juga mengeluarkan serangannya sambil berkelit. Yo Chi Ye Cong menyambuti serangan dari dua jurusan itu dengan dua belah tangannya. Setelah tiga serangan tersebut saling beradu, ketiganya kelihatan pada terhuyung badannya. Yo Chi Ye Cong yang sudah ingin cepat tahu siapa sebetulnya Gyok Bin Giampo itu, setelah melancarkan serangannya tadi, mendapat kenyataan bahwa lawannya tidak turun tangan lagi menyerang padanya, maka juga ia tidak mau menyerang lagi dengan cepat ia mengeluarkan batu liong kuat yang dikalungkan di depan dadanya. Batu itu sengaja digenggamnya dalam tangannya seakan sengaja dipertontonkan pada Gyok Bin Ma Giampo. Dengan hati berdebaran ia menantikan reaksinya iblis wanita itu seolah seorang persakitan yang menantikan fonis terakhir, demikianlah dapat dikatakan keadaan Yo Chi Ye Cong waktu itu. Jikalau Gyok Bin Giampo mengenali batu liong kuat itu, kalau ia dapat juga mengeluarkan biji hang kuatnya, tidak usahlah disangsikan lagi kalau wanita itu benar-benar adalah ibu kandungnya sendiri. Kalau betul demikian terjadinya, maka ludaslah sudah segala pengharapan hidupnya. Tetapi, jikalau wanita itu tidak mengenal batu liong kuat itu, apa yang diduga oleh wanita berkerudung itu, pastilah benar semuanya. Diam-diam ia juga turut berdoa kepada Yang Maha Esa. Ia mengharapkan sangat jawaban seperti apa yang diduga oleh si wanita berkerudung. Sekujur badannya dirasakan menggigil, keringat dingin mengucur deras wajahnya yang tadi cakap berubah menjadi pucat ketika itu. Perubahan serupa itu, di matanya ketiga iblis itu telah menimbulkan rasa takut dan dugaan yang rupa. Mereka mengira bahwa anak muda itu hendak mengeluarkan ilmu silatnya yang lebih aneh lagi, maka semuanya pada bersiap sedia untuk menantikan segala kemungkinan, sebab melihat kepandayan dan kekuatan tenaga dalam anak muda itu membuat mereka harus selalu bersiap siaga. Akan tetapi, kenyataannya adalah di luar dugaan mereka semua. Yu Chi Ye Chong dengan keberaniannya bagaikan seorang yang sedang menuju ke medan perang untuk menunaikan tugasnya, tangan kanannya diangkat perlahan, kemudian ia pentang jari tangannya, hingga batu liong kuat yang agak berkilauan itu bisa tertampak dengan nyata, ialah diunjukkan kepada Giok Bin Giampo, apakah iblis wanita itu mengenali batu itu atau tidak? Pada saat itu, hatinya berdebar keras, perasaan tegang mempengaruhi seluruh pikirannya, dengan tanpa berkesiap ia memandang wajahnya Giok Bin Giampo, seolah ingin dari wajah yang ayu itu mendapatkan jawabannya. Beberapa detik telah berlalu, dan jawaban yang ia dapat dari sikapnya Giok Bin Giampo, telah membuat ia kegirangan setengah mati. Sebab wanita genik itu ketika mendapat lihat batu liong kuat di tangannya Yo Chi Ye Cong, karena tidak mengerti apa maksudnya anak muda itu mengunjukkan batu itu. Dikiranya ada mengandung tujuan tertentu, maka kecuali mengunjukkan perasaan bingung seperti juga halnya dengan kedua iblis tua yang lainnya, sedikit pun tidak mengunjukkan perubahan. Sikap seperti seorang yang telah melihat barang kenangannya ini ada suatu bukti yang nyata bahwa wanita genik itu benar-benar tidak mempunyai sangkutan apa dengan dirinya. Giok Bin Giampo memang benar tidak tahu apa maksudnya Yo Chi Ye Cong berbuat demikian, maka lalu majukan pertanyaan, Bocah, kau hendak bermain sandiwara apa lagi? Pertanyaan ini berarti suatu pengakuan bahwa wanita genik ini sama sekali tidak kenal benda apa yang berada di dalam tangannya Yo Chi Ye Cong. Kegirangannya Yo Chi Ye Cong pada saat itu, tidak dapat dilukiskan dengan pena. Baginya, ini ada merupakan suatu keajaiban. Apa yang ditakuti dan dikhawatirkan, kini telah lenyap semuanya, Giok Bin Giampo bukan ibunya, ini sudah pasti, dengan demikian maka dirinya juga tidak ada hubungannya dengan Giok Bin Giampo Hekhoan Tianhoa. Tapi di samping perasaan kegirangan, ia juga mempunyai sedikit rasa kecewa, sebab asal-usul dirinya kembali merupakan suatu teka-teki yang belum terjawab. Yo Chi Ye Cong setelah mendengar pertanyaan Giok Bin Giampo, dengan tenang masukkan kembali liong kuatnya di balik dada bajunya, kemudian dengan paras berubah ia menyahut, Aku menghendaki jiwanya kalian bertiga. Tiga iblis pada terkejut. Iblis rambut merah Cheong Goteng, dengan matanya beringas, setelah memandang wajahnya Yo Chi Ye Cong sejenak lalu berkata, setan cilik, lebih baikkah serahkan dirimu secara baik, mungkin kami bisa memberikan kematian yang sempurna bagi dirimu. Yo Chi Ye Cong pada saat itu sudah lenyap semua perasaan yang mengganggu pikirannya, maka semangatnya bangun kembali napsunya hendak menuntut balas dendam juga semakin berkobar. Ia dongakan kepalanya dan tertawa bergelak, seolah-olah hendak melampiaskan semua kebencian dan kemendongkolan dalam hatinya dalam kere demikian. Perbuatan Yo Chi Ye Cong itu benar-benar membuat kederhatinya tiga iblis yang sudah malang melintang di dunia Kang Ou. Lama sekali, ia baru hentikan ketawanya, kemudian dengan nada suara yang sangat dingin ketus berkata kepada mereka. Kalian bertiga lebih baik maju berbareng, supaya kalian nanti kalau mati juga tidak kesepian, satu sama lain bisa berkawan untuk menemui Giam Loong. Ucapan yang sangat jumawa itu, telah membuat merah wajah tiga iblis itu seorang anak muda yang usianya belum cukup 20 tahun, ternyata sudah berani keluarkan perkataan begitu sombong, menantang tiga kawanan iblis yang sudah terkenal kuat dan keganasannya, untuk mengeroyok dirinya, ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang sangat langka di dalam rimba persilatan titik. Tapi ketiga iblis tua itu juga mengakui kekuatan diri masing-masing, jika bertanding satu persatu yang mampu menandingi Yochie Chong. Maka sekalipun Yochie Chong tidak menantang demikian, mereka barangkali juga akan berbuat demikian. Pada saat itu, anak buahnya Inmokau yang sudah pada binasa dan terluka, lima di antaranya, ialah si pedang berdarah Kongjie, si Garuda Sakti Sumaciu, dan tiga laki pertengahan umur, nampak bangkit berdiri dari tumpukan mayat, dengan badan sempoyongan coba menyingkir dari tumpukan bangkai kawannya. Maka berlima merupakan orang-orang yang masih hidup di antara beberapa puluhan anak buahnya Inmokau, perasaan takut masih belum lenyap dari wajah mereka. Iblis rambut merah CB Onggo Teng lalu ulapkan tangannya kepada mereka seraya berkata, kamu pulang dulu ke pusat merawat luka lukamu. Mereka berlima seolah mendapat pengampunan besar, setelah mengucapkan terima kasih, lantas meninggalkan medan pertempuran. Setelah berlalu, ketiga kawanan iblis itu lalu memberi isyarat satu sama lain. Giyok bin Giampo lalu bergerak lebih dulu, ia menerjang dirinya Yo Chie Chong dan melakukan serangan hahat. Kepandaian dan kekuayan iblis wanita ini, di antara kawanan iblis itu terhitung yang paling kuat, maka serangannya yang dilancarkan secara mendadak itu, seolah-olah gelombang air laut yang menggulung. Yo Chie Chong sudah bertekad hendak menghabiskan jiwanya iblis wanita itu lebih dulu, maka ia juga keluarkan tenaga sepenuhnya untuk menyambuti serangan tersebut. Setelah kekuatan kedua pihak saling beradu, Giyok bin Giampo wajahnya nampak pucat pasi, badannya mundur dua tindak sedang Yo Chie Chong hanya tergoncang sedikit badannya. Belum Yo Chie Chong mendapat kesempatan untuk bernafas, iblis rambut merah Cheong Goteng sudah menyerbu dengan serangannya yang sangat hebat. Yo Chie Chong kerahkan seluruh kekuatannya, dengan ilmunya kan Go An Chin Chao yang ia kerahkan sampai 10 bagian penuh ia menyambuti serangan si rambut merah. Tatkala suara menggelegar terdengar karena beradunya kekuatan kedua pihak itu, badannya iblis rambut merah sudah terpental mundur tiga tindak, baru bisa tancap kakinya sedang Yo Chie Chong yang masih belum menarik kembali serangannya, sudah lantas diserang oleh siluman tengkorak Louis Bok Tong. Yo Chie Chong dengan mati beringas, cepat balikan badannya dan mengirim satu serangan hebat. Hampir berbarengan pada saat itu, kedua iblis lainnya sudah menyerang dari belakangnya. Ketiga iblis itu dengan bergan dengan tangan mengeroyok satu anak muda yang belum lama muncul di dunia Kang Ou. Dengan kedudukan dan nama mereka di kalangan Kang Ou sebetulnya ada merupakan suatu perbuatan yang sangat memalukan bagi dunia rimba persilatan. Tapi tujuan mereka ialah hendak menyingkirkan jiwanya Yo Chie Chong, yang di dalam mati mereka bukan saja merupakan seorang yang sangat berbahaya, tapi juga mengancam kedudukan mereka semua. Maka mereka telah turun tangan tanpa mengenal kesihan sama sekali. Tidak kecevai Yo Chie Chong sebagai satu jago yang sangat dimalui, meskipun sekaligus harus melawan ketiga musuhnya yang sangat tangguh, tapi sedikit pun tidak merasa takut atau kedar. Setelah mengirim satu serangan kepada dirinya siluman tengkorak Louis Bok Tong, karena mengetahui belakang dirinya terancam oleh kedua musuhnya yang lain, maka ia anjot tubuhnya melesat tinggi, dengan ilmunya mengentengi tubuh yang luar biasa ia terbang mengikuti angin serangan dari kedua musuhnya tadi. Siluman tengkorak Louis Bok Tong yang terkena serangan Yo Chie Chong dengan telak badannya lantas mundur sempoyongan. Yo Chie Chong sendiri pada saat itu sudah melayang turun dari udara semua gerakan Yo Chie Chong tadi dilakukan demikian gesit dan cepatnya, sehingga orang-orang kuat seperti tiga iblis itu juga merasa kagum dan terheran. Sejenak setelah mereka terpesona terhadap gerakan Yo Chie Chong, setelah dirinya Yo Chie Chong sudah turun lagi ke tanah, lantas mengirim serangannya lagi yang lebih dasyat. Hingga sebentar kemudian terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, angin yang luncur keluar dari serangan tangan tiga iblis itu membuat tanah dan batu pada berterbangan. Yo Chie Chong dengan kekuatan tenaganya yang melebihi manusia biasa, dengan sangat berani menyambuti serangan tersebut. Setelah beberapa kali mengadu kekuatan, Yo Chie Chong baru merasakan kalau keadaan agak tidak beres. Kawan iblis itu dengan kekuatan tiga orang, bukannya menyerang secara mengeroyok tapi secara bergiliran, kalau yang satu menyerang, dua lainnya lantas mundur, demikian seterusnya, hingga ia yang harus menyambuti setiap serangan sudah tidak mempunyai kesempatan untuk bernapas. Kalau kira demikian diantapi berlangsung terus-terusan, sekalipun manusia yang terbikin dari besi juga tidak sanggup tahan lebih lama lagi, apalagi manusia biasa. Maka dalam hatinya lantas berpikir hendak menggempur dan dapat merubuhkan satu persatu kepada musuhnya yang tangguh itu. Setelah berpikir demikian, ia lalu kerahkan ilmunya Liang Kek Chin Goan ke batas puncaknya, dengan secara berbareng ia menggempur iblis rambut merah dan giyok bin giampo, dan selagi kedua iblis itu menyingkir mundur untuk mengelakan serangannya yang sangat dahsyat itu Yoh Chie Chong dengan ilmunya menggeser tubuh menukar bayangan, bagaikan setan sudah melejit ke sampingnya siluman tengkorak Lui Bok Tong dan melesat keluar dari kurungan ketiga iblis tersebut. Siluman tengkorak Lui Bok Tong yang tadi melakukan serangan terhadap dirinya Yoh Chie Chong dan mendadak kehilangan sasarannya, tahu-tahu di sampingnya merasa sambaran angin, maka segera mengetahui kalau gelagat tidak beres. Dengan cepat ia coba putar tubuhnya ke belakang, tapi Yoh Chie Chong sudah menghadang lagi ke samping dirinya serta mengirim satu serangan hebat. Serangan itu telah mengenakan dengan telak, siluman tengkorak setelah keluarkan seruan tertahan, mulutnya lantas menyemburkan darah, gerak badannya mulai kenur. Selagi pihak lawannya berada dalam keadaan tidak berdaya, Yoh Chie Chong dengan cepat sudah menghunus senjata golok mautnya. Iblis Rambut Merah dan Giyok Bin Giampo nampak terkejut menyaksikan kejadian demikian, dengan cepat mereka memburu kepada Yoh Chie Chong, tetapi sudah terlambat. Sebentar sudah terdengar suara jeritannya Lui Bok Tong, kedua pahanya siluman tengkorak itu sudah diperteli, dadanya berlubang, darah menyembur bagaikan pepancuran, hingga jiwanya melayang pada saat itu juga. Yoh Chie Chong setelah menamatkan jiwa musuhnya, dengan cepat sudah putar tubuhnya dan melesat sejauh dua tumba. Tidak kecewa Iblis Rambut Merah Chiong Goteng sebagai seorang pemimpin, setelah menyaksikan kejadian demikian, lantas berkata kepada Giyok Bin Giampo fo'ahokho'at, Pelindung hukum, lekas kau kerjakan menurut rencana kita semula, lekas. Giyok Bin Giampo segera gerakan badannya, dengan cepat meluncur keluar kalangan. Menampak Iblis Wanita itu hendak kabur, Yoh Chie Chong lantas mengeram, Le Belis Wanita. Serahkan jiwamu jangan harap kau bisa kabur. Berbareng dengan itu badannya lantas melesat tinggi, seolah bintang meluncur dari langit, ia meluncur turun di hadapannya Giyok Bin Giampo, kemudian melancarkan serangan tangan yang amat dasyat, hingga Giyok Bin Giampo terpental balik sampai bergulingan. Tapi pada saat itu serangannya Iblis Rambut Merah yang amat dasyat juga sudah sampai di belakangnya Yoh Chie Chong, serangan membokong Iblis ini agaknya dilancarkan dengan sepenuhnya, karena ia ingin menggunakan kesempatan tersebut membuat mampus jiwa musuhnya. Diperlakukan sangat licik secara demikian, Yoh Chie Chong merasa sangat keusar ya lantas angkat tangannya, menutup serangannya Iblis Rambut Merah, tatkala kekuatan kedua pihak saling beradu, Yoh Chie Chong lengannya merasakan kesemutan, sedang badannya Iblis Rambut Merah sudah terpental sejauh satu tumba. Hampir berbarengan pada saat itu juga, Giyok Bin Giampo yang bergulingan di tanah, sudah berdiri lagi dan mengirim satu serangan kepada Yoh Chie Chong. Meskipun Yoh Chie Chong sudah merasakan ada orang yang membokong dirinya, tapi sudah tidak berdaya untuk menahan serangan bokongan itu. Dalam keadaan kejepit, ia lantas melesat maju satu tumbak untuk mengelakkan serangan tersebut, tapi tidak urung sambaran anginnya masih membuat dadanya sesak hampir saja ia tidak bisa pertahankan dirinya. Yoh Chie Chong menggeram hebat, badannya melesat maju lagi satu tumbak lebih, sambil kertek gigi, ia menggunakan serangannya kuileng tian te ee dari ilmu silatnya Obok Sin Keng. Sebentar kemudian terdengar suara gemuruh bagaikan guntur, suatu kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat secepat kilat sudah menggulung dirinya Gheok Bin Giampo. Tapi berbareng dengan itu juga, iblis rambut merah sudah keluarkan bentakannya Ringo. Jangan coba melukai orang. Kedua tangannya lantas mendorong dengan kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat. Maksudnya ialah hendak memaksa supaya Yoh Chie Chong mengurungkan serangannya terhadap dirinya Gheok Bin Giampo. Iblis wanita itu semula ketika menampak serangan Yoh Chie Chong yang demikian hebatnya, nyalinya sudah kuncup. Ia tidak berani menyambuti dengan kekerasan, maka dengan cepat singkirkan dirinya. Tapi serangan dari ilmu silat Obok Sin Keng itu ada merupakan suatu ilmu silat yang sudah tidak ada taranya meski ia sudah menyingkir secepat mungkin, tapi masih belum mampu menghindarkan seluruhnya dari ancamannya serangan tersebut, hingga akhirnya badannya masih kena digulung dan terbang melayang sampai dua tumbak jauhnya, mulutnya mengeluarkan darah. Tapi di lain pihak serangannya iblis rambut merah Cheong Goteng, juga sudah mengenakan dirinya Yoh Chie Chong dengan telak. Yoh Chie Chong merasa badannya menggetar, matanya berkenang, hingga mundur sempoyongan sampai lima tindak baru bisa berdiri tegak. Untung dalam dirinya ada mengandung rupa pengaruh benda mustika dan ilmu yang sudah tiada taranya, terutama ilmunya Liang Kek Ching Goan, sudah berhasil memunahkan sebagian besar serangan dari lawannya, kalau tidak demikian, barangkali ia akan menderita luka yang tidak ringan. Berbareng pada saat Yoh Chie Chong terkena serangannya iblis rambut merah, Giyok Bin Gampo sudah menghilang dari depan matanya. Iblis rambut merah Cheong Goteng telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri bahwa Yoh Chie Chong sudah terkena serangannya dengan telak, tapi sedikit pun tidak terluka, bukan kepalang rasa kagetnya. Yoh Chie Chong ketika mengetahui bahwa Giyok Bin Gampo sudah kabur, dadanya dirasakan hampir meledak, maka ia lantas tumplekan semua kegusarannya kepada dirinya iblis rambut merah, yang dianggap sudah memberi kesempatan untuk ia kabur. Cheong Goteng, inilah saatmu untuk membayar hutang demikian ia berseru dengan suara gusar. Sehabis mengucapkan perkataannya, kedua tangannya lantas diputar, kekuatan tenaga dalam lantas meluncur keluar, seolah gelombang air laut, sehingga iblis rambut merah sudah tidak mempunyai kesempatan untuk keluarkan kekuatannya guna menyambuti serangan tersebut, oleh karenanya maka ia terpaksa mundur berulang, keadaannya itu sangat mengenaskan sekali. Tiba-tiba, iblis rambut merah keluarkan siulan aneh, badannya mendadak melesat ke samping satu tombak jauhnya mengelakkan serangan Yo Chie Cong, dengan kecepatan bagaikan kilatiat telah mengeluarkan serupa benda merah dari pinggangnya. Benda merah itu kira-kira tiga tombak persegilan tas dilemparkan di atas kepalanya Yo Chie Cong. Yo Chie Cong terperanjat, dengan cepat tayun tangannya memukul ke arah benda merah itu, tapi ia lantas merasakan bahwa benda merah itu agaknya sangat ringan, terhadap serangan tangannya hanya bergoyang sebentar saja, lalu meluncur turun lagi. Tak kala ia mengawasi dengan seksama, benda itu ternyata ada jaring berwarna merah darah. Dengan cepat jaringan yang berwarna merah itu sudah akan menjaring kepala, kini terpisah dengan kepalanya hanya tinggal kira-kira tiga kaki saja. Iblis rambut merah baru mengeluarkan benda itu karena dalam keadaan berbahaya, rupanya benda itu bukan benda sembarangan. Jaring aneh selebar satu tombak persegi itu secepat kilat sudah mengancam Yo Chie Cong, hingga ia sudah tidak mempunyai kesempatan untuk menghindarkan dirinya dari jaringan tersebut. Dalam keadaan demikian, Yo Chie Cong lalu keluarkan ilmunya Liang Kek Chin Goan melindungi sekujur badannya sebentar kemudian uap berwarna merah tercampur putih sudah keluar dari dalam tubuhnya dan melindungi sekujur badannya, seolah dikelilingi selapis kabut tebal yang tidak bisa ditembus oleh apa saja. Dengan demikian Yo Chie Cong berhasil menghindarkan jiratan jaring aneh itu, yang telah kandas di luar wap merah putih, tapi bagian bawah sudah menutupi tanah, hingga dirinya Yo Chie Cong kini sudah seperti tertutup oleh kurungan berwarna merah. Tapi di pihaknya iblis rambut merah Chiong Go Teng, juga dikejutkan oleh ilmu kepandayan Yo Chie Cong yang luar biasa dan sangat ajaib. Sampai ia menjadi kesima, tapi kemudian ia keluarkan tertawanya bangga, hatinya merasa puas. Setan Cilik, sekalipun kau mempunyai kepandayan yang sangat hebat, tapi kau bisa tahan berapa lamanya? Dengan terus terang kau cuma beritahukan padamu, ini dinamakan siyaoheng angin bau jaring merah menumpas. Rupa jaring ini ada mengandung racun yang sangat berbisa, baik manusia atau binatang, siapa terkurung di dalamnya, lantas akan hancur lebur menjadi hangus. Kalau kau tidak percaya kau boleh lihat keadaan di sekitarmu, apakah aku membohongi atau menggertak kau demikian? Ia berkata dengan bangganya. Yo Chie Cong benar saja lantas memperhatikan keadaan di sekitarnya, saat itu bukan kepala ngerasa kagetnya. Apa yang terbentang di depan matanya, ialah itu bangkainya orang-orang imokau yang tadi terbinasa di dalam tangannya, kini sudah tidak kelihatan lagi, sebagai gantinya ialah segundukan arang hitam. Dan semua tanah yang tersentuh oleh jaring aneh itu lantas berubah menjadi hangus, rumput dan tumbuhan lainnya tampak masih terbakar hingga mengepul asapnya. Yo Chie Cong meski merasa sangat gusar, tapi ia sudah tidak berdaya melepaskan dirinya dari kurungan jaring yang sangat ajaib itu. Saat itu ia masih mengandalkan ilmunya Liang Kek Chin Goan untuk melindungi dirinya. Hingga racun yang ada di dalam jaring aneh itu tertolak sejauh tiga kaki. Tapi, kira demikian ini paling banyak menghamburkan kekuatan tenaga dalam, jika waktunya agak lama, sudah tentu ia tidak kuat bertahan terusan. Terima kasih telah menonton!